Intro Selamat datang dalam acara ngopi, ngobrol inspirasi di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asis Manusia Nusa Tenggara Barat Terima kasih Kali ini kita kedatangan tamu yang terhormat, yang mulia Bapak Rendra Beliau adalah salah satu pejabat tinggi, pejabat teras Saya koreksi, bukan pejabat tinggi, pejabat pengawas di Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Selamat datang Pak Rendra di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asis Manusia Tenggara Barat Terima kasih Pak Sambutannya begitu meriah, ternyata kita ada acara juga di sini Surprise bagi kita juga, karena sebenarnya kita di pusat pun juga sudah mewacanakan podcast seperti ini Ternyata di kanwil ini sudah mulai juga, jadi kayaknya kita kalah selangkah Jadi nanti siapa yang menjiplak siapa Kita berpikirnya, wah kita ini tren, jadi tren ini biar nanti ternyata di kanwil ini sudah ada acara ini Jadi bagi saya surprise juga Gini Pak Rendra, memang di kantor wilayah ini kan setiap ada sosok atau tokoh tertentu yang datang di sini Kita ingin mengambil inspirasi-inspirasi yang mungkin bisa kita adopsi atau bisa laksanakan di kantor wilayah ini Dan untuk itu terkait, terkait apa, kehadiran Pak Rendra di sini Mungkin ada yang bisa Pak Rendra sampaikan kepada kami Baik, sebelumnya tadi saya lupa memperkenalkan gendiri Nama saya Rendra Kori Ardi Jabatannya adalah subak, subak penata usahaan dan penghapusan barang milik negara di Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum Jadi maksud kedatangan kami ke sini ialah dalam rangka menitaklanjutin Yang acara sebelumnya di mana Pak Dirjen dan Pak Ses kan pernah berkunjung ke kanwil Nusa Tenggara Barat Dalam rangka memediasi perdamaian Itu apa, Nadatul, Waton Kemudian mungkin dari situ ada pembicaraan di pimpinan Sehingga kami kemudian ditunjuk Untuk ada transfer lah barang milik negara dari AHU Berupa 300 kursi beserta covernya Kemudian untuk meningkatkan pelayanan walaupun gak banyak Dikirimkan juga 2 PC Oh gitu Ya, sama televisi ya 50 in untuk peningkatan pelayanan di kanwil Nusa Tenggara Barat Jadi ceritanya itu waktu itu Beberapa waktu lalu Pak Dirjen hadir ke sini Dalam rangka kegiatan yang lain Tetapi kok tiba-tiba ada kepikiran Mengirim transfer barang ke sini Hubungannya apa itu antara beliau tugas di sini Terhadap pengirman barang berikutnya Waktu berikutnya Mungkin juga secara teknisnya saya kurang paham Mungkin juga dia buat mensupport ya di sini Karena kan ternyata Saya 2 tahun yang lalu sih Kesini waktu mungkin Ghandi Vyankumnya Kalau tidak salah Bunga Tira Masih dengan tampilan yang kanwil yang lama Tapi begitu kemarin dapat infokasin Uh, tamjub juga ternyata Kemajuannya begitu besar Jadi itu pun tidak cuma fisik lah Di kegiatannya pun ternyata ada podcast Sesuatu, sesuatu banget pantesan kemarin Bapak Dirjen yang biasanya Kalau kunjungan itu dia tidak pernah lama Jadi habis datang buka acara Mungkin sore atau besok pagi tadi sudah terbang Ternyata sampai di sini Sampai istilahnya diperpanjang atau dile Ternyata Saya punya keyakinan juga Kalau salah pun bisa dikoreksi Ternyata mungkin Bapak Dirjen mungkin Atau Pak Ses Beserta teman-teman terpesona juga Dengan Ternyata dari situ mungkin ada pembicaraan Nah kita sebagai Sebagai Ya Yang memang ada Apa anak buah lah ini tuh Kita kan harus mengamankan pimpinan Ternyata ada perintah itu Kirim ini Kita akan laksanakan Nah terkait Transfer ini kan kita harus Apa Mengurus transfernya termasuk berita acaranya Ini tuh biar datanya Yang dari AHU keluar Catatannya cocok Pun demikian nanti Pencatatannya di Nusa Tenggara Barat Cocok Jadi dalam hal ini tugas kami Lebih Lebih ke Pengamanan Eh ini Aset di pencatatannya Jadi Di simaknya terutama Jadi kita lebih ke Tertib administrasi Oke Oh jadi dari Dari Pak Anderinder mungkin Tadi bisa saya tangkap Mungkin nih Pak Pak Dirjen hadir kesini Melihat kemajuan dan Perubahan NTP Kanbel NTP yang luar biasa Beliau sangat surprise Dan Punya konsentrasi untuk mendukung Kinerja di Kanbel NTP Kira-kira Sepertinya seperti itu Karena Kalau Bapak itu Biasanya kalau Emang dia bilang bagus Ya bagus Tapi kalaupun Ada yang tidak berkenan Dia juga akan Selalu Mengasih koreksi Harus dikoreksi ini Ini itu Dan dia juga Dan koreksinya pun Dia juga ngasih solusi Harusnya begini Begini Bukan asal koreksi Iya Tapi gak memberikan solusi Jadi dia juga koreksi Ini kurang Ini kurang Harus di top Ada gedung baru Terus dia Kursinya mungkin kurang Atau laptopnya Dan kursinya kurang canggih Kurang Tapi dia gak cuman bilang kurang Langsung kasih Luar biasa Mungkin itu teknis Mediasi Pak Kadip juga Bisa memediasi Mungkin Pak kita butuh ini Oh iya Kita support Ini tuh Karena demi kemajuan Dengan prestasi Yang telah ditunjukkan Di Kanbil Nusa Tenggara Barat ini Jadi mungkin Ada Apa ya The privilege Ternyata memang Ada Ya kita kasih aja Ini tuh Karena Emang Di posisinya Emang ada Bentuk nyatanya Dan itu Terus harapan Pak Indra ini Sebagai kepala Sebagian Pengabusan Apa Penantasan Penantasan Dan pengabusan BMN Di Cienahu Mentransfer Beberapa Barang Kursi Ada unit PC Dan TVC Apa kira-kira Yang Bisa Pak Indra Sampaikan Kepadaku Seperti yang ini Yang pada dasarnya Kita kalau bisa Membantu Kita akan memberikan Bantunya Tentunya Sesuai Araan Bapak pimpinan Ketika ini Tapi mestinya Pak Indra bisa Ngasih masukan Jadi ini Pada dasarnya Kita kan Ada Suatu Ketika itu Memberikan Tentunya ada Permintaan Ada permintaan Yang itu Kemudian di kita pun Juga Ternyata Ada juga Mungkin Ada kelebihan Atau ini Mungkin arahan Kita tetap Menyampaikan Pak ini ada Permintaan Misalnya dari Kambil ini Kita sampaikan Ketika nanti Yang memutuskan Tetap pimpinan Yaudah Kita kirim Kesana Kita akan Ngurus Untuk Kelenggapan Dokumennya Ini Jadi Mungkin di Kambil ini Dapat Koorsi PC Dan Televisi Mungkin di Kambil lain Ada Barang yang lain Lagi Kita juga Kemarin Abis Ke Gorontalo Kemudian Kemarin Kemarin Kita ada Tim lain Ke Kambil Dan Sebetulnya Kemarin Di kita Itu Roll OPEC Tapi itu Jatuhnya Karena Ke Roll OPEC Unit Pengirimannya Agak Susah Jadi Kita Untuk Jakarta Dan Sekitarnya Lepas Lepas Rutan Cipinang Gunung Sindur Itu Kemudian Di Bandung Jadi Kita Tidak Jauh Karena Agak Susah Mungkin Di teknis Pengirimannya Mungkin Itu Jadi Intinya Baru-baru yang disampaikan Jalan Seperti Kesini Semoga Bisa Kita Mampakkan Untuk Peningkatan Tusi Untuk Optimulasi Pelaksanaan Tugas Jalan Pusik Kandil Ntb Harapannya Jelas Itu Semoga Bisa Lebih Bermanfaat Untuk Tentunya Untuk Kemajuan Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Nusa Tenggara Barat Terus Satu lagi Pak Setelah Pak Alindra Dari Sini Ada Teman-teman Menyambut Sesuai Dengan Tusi Masing-masing Menurut Pak Alindra Gimana Teman-teman Di Sini Dalam Melaksanakan Tusi Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pak Alindra Selaku Pejabat Dari Bersat Yang Disini Melaksanakan Tugas Terus Teman-teman Sini Melayani Menyambut Kedatangan Bapak Alindra Gimana Pak Kami Sangat Kemarin Aja Kita Sampai Ya Walaupun Kita Karena Gini Ahu Itu Biasanya Kalau Kekanwil Kan Kaitannya Dengan Divisi Pelayanan Hukum Tapi Ini Karena Terkait Transfer Kan Kita Mungkin Dibilang Menyeberang Ke Divisi Administrasi Kita Berkoordinasi Ternyata Ketika Kita Datang Baik Dari Yankum Maupun Dari Administrasi Menjemput Semua Itu Kita Jadi Bingung Harus Yang mana Tapi Berpikir Ini Sama Kan Will Justru Bagi Kita Perayanan Prima Akhirnya Kita Karena Yang Di Yankum Kita Bebarengan Dengan Teman-teman Dari Badan Hukum Juga Kemudian Dari Yankum Sudah Satu Rombongan Jaya Akhirnya Kita Juga Tentunya Minta Izin Dengan Admin Kita Gabung Dengan Dari Rombongan Yankum Jadi Bentuk Penyambutannya Emang Ketiga Kita Setelah Ini Karena Ini Di Bulan Ramadan Kita Di Acara Buka Bersama Setelah Itu Kita Mau Balik Ke Hotel Ternyata Sebentar Bapak Pak Kak Will Ternyata Masih Walaupun Udah Overtime Udah Malem Masih Menyempatkan Kita Teman-teman Aku Kumpul Dulu Kita Tentunya Bangga Sekali Karena Maaf Jarang-jarang Juga Dengan Kesibukan Pak Kak Will Kadang Oh Yaudah Ini Besok Pagi Pada Hari Itu Juga Kita Walaupun Capek Perjalanan Tapi Dengan Bentuk Penyambutan Pak Kak Will Masih Bersemangat Masih Yang Mudah Kita Akhirnya Dateng Dan Satu Hal Lagi Ternyata Bapak Kak Ruangan Kerjanya Justru Lebih Bagi Kita Tidak Biasa Asik Di Meja Kerjanya Tapi Ini Di Luar Jadi Apa Jadi Will Come Kita Lebih Lebih Kalau Di Ruangan Itu Kesam Kaku Formal Tapi Ini Dengan Ya Tentunya Dengan Pelayanan Tetap Rapi Tapi Dengan Ini Kita Jadi Lebih Relak Mau Ngobrol Apa Jadi Lebih Terbuka Dibandingkan Kita Ada Di Suatu Ruangan Kita Ujian Ujian Dalam Ruangan Kita Takut Dulu Ngomong Apa Ngomong Apa Nanti Ditanyain Apa Tapi Begitu Kita Dengan Suasana Yang Terbuka Ini Itu Kan Dengan Gaya Itu Tentunya Kita Lebih 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 Enak Jadi Jadi Bagi Bagi Hal 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 Yang Baru Bagus Inovatif Jadi Yang Jelas Pendapat Saya Kunjungan Kesini Itu Di Luar Ekspektasi Lain Dan Dalam Pengertian Yang Positif Kita Datang Kemarin Habis Bukbar Kan Kesini Kantornya Ternyata Sudah Bagus Masuk Ini Jadi Gini Pangs Kalau Kampil MTB Juara Saya Berharap Jadi Prestasi Yang Dicapai Sesuai Dengan Kerja Mungkin Dia Gak Cuma Kadang Orang Berpikirnya Fisik Bangunannya Bagus Tapi Dari Sisi Pegawai Pelayanan Ini Itu Tidak Didukung Tapi Ini Di Semua Sektor Mendukung Jadi Kalaupun Nanti Dia Mengarah Ke WBK WBBM Harapan Saya Semoga Bisa Tersapai Apa yang Amin Itu doa Dari Parendra Semoga Kan Wilkum Hant WBBM Dengan Pelayanan Yang Luar Biasa Sinergitas Antara Pimpinan Dengan Bawahan Seluruh Tusi Semua Berkolaborasi Untuk Melaksana Tugas Masing Masing Amin Semoga Terwujud Terima kasih Bapak Tapan lagi Nanti Kalian Kesini Siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi